Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Wali Santri yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillahirrabbilalamin Pada kesempatan kali ini kunjungan Santri mulai dibuka kembali Namun ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait kunjungan ini Bahwasannya kunjungan Santri saat ini menggunakan aplikasi kunjungan Sebagaimana di masa COVID lampau Oleh karenanya, izinkan saya untuk menyampaikan data cara penggunaan aplikasi kunjungan ini Berikut akan kami sampaikan cara penggunaan aplikasi kunjungan 1. Bapak atau Ibu dapat mengunjungi atau membuka aplikasi kunjungan Dengan mengetikan kunjungan alakso.sch.id pada browser atau Google Baik menggunakan HP maupun komputer Sehingga tampil seperti gambar berikut Yang kedua, di halaman utama atau home Bapak Ibu dapat membaca ketentuan kunjungan Bapak Ibu dapat meng-scroll ke bawah Dan Bapak Ibu dapat menemukan form isian untuk pengajuan kunjungan Bapak Ibu Wali Santri dapat mengisikan form seperti pada gambar Dengan data yang sesuai Sebelum Bapak Ibu mengisi data kunjungan Pastikan Bapak Ibu mengisi nomor induk siswa pada putra dan putrinya Dan waktu kunjungan Jika Bapak Ibu belum atau tidak mengetahui nomor induk putra putrinya Bapak Ibu dapat melihat nomor induk putra putrinya dengan cara 1. Melihatnya di bukti pembayaran SPP atau tasa 2. Di halaman raport 3. Menanyakan langsung kepada wali kelasnya 4. Mengeceknya langsung di halaman cari siswa Yaitu dengan mengklik menu dari cari nomor induk siswa Pastikan Bapak Ibu memasukkan nama dengan ejaan yang benar Bapak Ibu dapat dilihat di paling atas ada 3 garis Lalu pilih cari nomor induk Isi datanya Sebagai contoh Lalu klik cari Jika sudah berhasil Akan tertampil seperti ini Dengan nama Agung Ramadhan Kelas 12 Mia 3 Nomor induknya Bapak Ibu dapat mengkliknya lebih lama Dan klik salin Lalu nomor induk yang telah didapatkan Diklik disini Dan tempel Selanjutnya Untuk memastikan bahwa waktu kunjungan yang akan Bapak Ibu pilih masih tersedia Silahkan cek kuota kunjungan dengan mengklik menu cek kuota ataupun link kuota kunjungan Bapak Ibu dapat melihat tulisan yang berwarna biru dan mengkliknya Setelah itu Bapak Ibu dapat mengisi Pilihan tanggal Semisal Bapak Ibu akan mengunjunginya pada tanggal 4 Februari Lalu dapat dilihat Bagi Santri Putra Pukul 13 sampai 14 Tersisa 13 kuota Yang artinya Masih bisa dipenuhi 13 kuota tersebut Ataupun Bapak Ibu dapat mengklik garis tiga di atas Untuk cek kuota Dan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya Setelah Bapak dan Ibu melihat kuota yang tersedia Bapak dan Ibu mengklik kembali garis tiga di atas Dan kembali ke home Setelah Bapak dan Ibu mengetahui nomor induk siswa Dan waktu kunjungan Bapak dan Ibu dapat mengisi datanya Klik tempel Lalu nama orang tua yang akan berkunjung Nomor telepon Yang benar-benar bisa dihubungi Setelah itu tanggal berkunjung Seperti yang tadi sudah dipilih Lalu jam kunjungan Dan jangan lupa bagi Bapak dan Ibu Untuk mengisi kendaraan yang digunakan Karena akan berhubungan dengan lahan parkir yang tersedia Setelah selesai Semua data telah terisi Bapak dan Ibu dapat mengklik ajukan Jika ada tampilan seperti ini Artinya Bapak dan Ibu telah berhasil membuat daftar kunjungan Setelah selesai Bapak dan Ibu dapat meng-screenshotnya Yang nanti akan dipakai sebagai bukti kepada petugas Bahwa Bapak dan Ibu akan berkunjung pada tanggal 4 Februari 2023 Pukul 15 sampai 16 sore Apabila Bapak dan Ibu akan membatalkan kunjungan Bapak dan Ibu dapat membatalkan kunjungan Dengan menekan tombol batalkan Maksimal 1 hari sebelum waktu kunjungan Di sini saya akan memperagakan Pembatalan kunjungan Dengan mengklik batalkan Dan datanya akan terhapus secara sendiri Jika Bapak dan Ibu menemukan kesulitan atau error Bapak dan Ibu dapat mengklik 3 garis di atas Lalu klik FIQ tanya jawab Setelah itu Bapak dan Ibu dapat membacanya terlebih dahulu Dan jika masih menemukan kesulitan Bapak dan Ibu bisa mengklik Minta bantuan Yang akan terhubung ke admin Melalui WhatsApp Bapak dan Ibu dapat membatalkan kunjungan 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 Bapak dan Ibu dapat membatalkan kunjungan